Intro Warga Desa Pembangunan Kecamatan Sungai Kepayang Kabupaten Asahan Sumatera Utara menggelar aksi di depan kantor Bupati Asahan. DPC Pospera Kabupaten Asahan tersebut mendampingi masyarakat yang tergabung dalam kelompok Kooperasi Bangun Tani Sejahtera yang saat ini terjadi konflik antara kelompok Kooperasi Tani Mandiri terkait masalah lahan dan tanaman di Dusun 14 Pasar 20 Desa Perbangunan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Posko Perjuangan Rakyat Sumatera Utara yang bernama Liston Jentahu Tajulu meminta kepada Bupati Asahan agar mengembalikan tanah dan tanaman masyarakat Desa Perbangunan serta mengganti rugi material dan imaterial masyarakat yang tertindas selama enam tahun. Sementara terlihat dari tim pengamanan diterjunkan petugas dari Polres Asahan dan Satpol PP guna mengantisipasi aksi anarkis serta kerusuhan di depan kantor Bupati Asahan. Kita membawa masyarakat Desa Perbangunan ke sini dalam hal menentu hak-hak mereka terkait masalah perampasan tanah dan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Asahan pada saat tujuh tahun yang lalu. Sederhana permintaan masyarakat agar permohonan SK yang dikeluarkan atau kebijakan surat permohonan yang dikeluarkan Bupati Asahan meminta kepada Pemka Asahan surat permohonan soal kasus tanah atau kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Itu saja yang kita minta agar kasus ini terang-benderang. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!